Menyikapi maklumat Kapolri Jenderal Polidam Aziz bernomor MAK 23 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Pihak Kepolisian Polres Bangka Barat bersama TNI Kodim 0431, Tim Kesehatan Polri serta pihak Kecamatan Muntok berpatroli keliling menghimbau warga untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak masuk ke Pulau Bangka, khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Patroli himbauan antisipasi COVID-19 di seputaran Kecamatan Muntok tersebut dipimpin langsung Kapolres Bangka Barat AKBP Muhammad Adenan bersama dan Ramil Muntok, Mayor Infanteri Suparlan. Selain di Kecamatan Muntok, patroli himbauan bersama cegah COVID-19 juga dilaksanakan seluruh jajaran Polosek dan Koramil di tiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bangka Barat. Dan tak ketinggalan, Satpolairut Polres Bangka Barat bersama TNI Angkatan Laut Post Muntok juga memberi himbauan kepada nelayan untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Sementara untuk batas waktu yang belum ditentukan, pihak kepolisian TNI melarang warga berkumpul untuk membuat keramaian dalam bentuk apapun. Warga diminta tetap berada di rumah, tidak membuat keramaian, perkumpulan banyak orang, termasuk aktivitas olahraga sepak bola ikut dibubarkan petugas dengan tujuan untuk menghindari kontak antar sesama sebagai antisipasi pencegahan dini penyebaran dan penularan COVID-19. Disosialisasikan kepada masyarakat, tidak melakukan berkumpul dalam jumlah masa yang banyak. Ini mencegah terjadinya sentuhan satu dengan yang lainnya yang akan menyebar virus ini yang sangat cepat. Tadi malam kita juga lakukan, utamanya di sini banyak tempat biliar, tadi malam juga dilakukan ke RYD, kita lakukan himbauan. Dan kita lihat sudah sepi, sepi. Jangan kan jam 8, jam 7 pun sudah sepi dia. Tapi kita harapkan terus kita lakukan himbauan-himbauan, khususnya yang patrolin malam. Sesuai dengan ini, kami bekerja untuk masyarakat, masyarakat di rumah untuk Indonesia. Pihak kepolisian dan TNI di Kabupaten Bangka Barat secara rutin akan terus menghimbau warga untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 dengan pola hidup sehat dan rajin mencuci tangan. Dari Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.